di sini saya menjelaskan masalah dinamogipasangin ya mudah-mudahan bermanfaat ini segeris di sini mereknya Mas Pion, Kosmos, Sekai, dan Panasonic itu sama ya cuman kita asal tahu merek ya yang yang menjelaskan di sini pengeluaran kabel itu ada tiga tiga pengeluaran yang saya tulis ini B yang kedua yang ini A A ini adalah strom AC power utama yang B adalah kecepatan strom yang pertama ini adalah pengeluaran kita ambilnya pengeluaran pertama itu jadi strom kapasitor strom kapasitor yang pengeluaran kedua kita ambil dari kecepatan-kecepatan tiga ini adalah seperti gambar saklar cepatan satu kecepatan dua kecepatan tiga dan ini nol nol untuk posisi off atau kecepatan 1 2 3 terserah mana ya itu bebas yang betul udah paham ini kita jelasin disini adalah pengambilan dari strom pengambilan dari strom power utamanya itu semuanya berhubungan dari gulungan pertama yang kedua ketiga keempat terus berhubungan terus yang kedua masalah gulungan dalam yaitu B itu semua dinamonya ada 3 jalur 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 1 jalur 2 dan jalur 3 disini saya kasih warna supaya gampang dipahamin yang pertama adalah jalur 1 2 3 kita hitungnya 1 2 3 sama kita hitungnya 1 2 3 dan kita hitung 1 2 3 dari sini kita hitung 1 2 2 3 sama jadi sini juga sama 1 2 3 3 sama 3 2 sama 2 1 sama 1 jadi kita 1 2 2 di sini gabungnya sama 3 yang 1 buat kapasitor yang satu lagi yang tengah yang 2 ini jalurnya ke power power dinamok terendera tuh larinya ke badass speed nomor 3 disini penjelasan disitu makanya ada pemutarannya lebih kencang tenaganya lebih besar karena hubungannya antara dalam sama luar itu di gabung jadi satu jadi cara kerjanya itu seperti itu jadi kecepatan nomor 1 karena paling lambat adalah dinama yang gulungannya paling kecil yang kedua adalah sedang, jadi kita ambil nomor 1 bisa jadi kapasitor, lari kapasitor yang satu lagi larinya nomor 1 1 cepatan yang 2 sedang gabungannya nomor 3 1 2 3 penjelasan seperti itu kebiasaan kalau warna merah itu paling cepat speed paling cepat nomor 3 yang kedua speed dan nomor 2 itu biasa warna oranye tapi karena tidak ada speeder warna oranye jadi warna hitam kecepatan dari sini nomor 1 paling lambat itu ada warna abu-abu atau warna coklat itu kebanyakan seperti itu dari kita memahami dari warna aja warna 1 2 3 kalau strom itu banyak warna putih kalau dari mas beyond kalau dari kosmos ada juga warna biru kosmos yang baru sekayang baru panasonic bisa juga dari warna hitam kalau mas beyond warnanya biasanya itu warna putih speednya itu warna putih kosmos speednya itu warna biru sekaya juga speednya warna biru itu semua strom strom marinya ke speed dari kalkulasi ini strom kapasitornya jadi satu itu rata-rata warnanya warna biru kecuali mas beyond warna putih skaisa maya warna juga warna biru panasonic ada warna warna hitam itu strom kita fokus ke stromaya strom kapasitor itu harus dipahamin benar-benar harus dicernak setelah kita paham strom kapasitor baru kita paham masalah kapasitor ini kapasitornya disini semua kapasitor ada dua kabel kapasitor rata-rata 1,5 mikro UF entah itu 250 250 volt 450 volt itu sama ya yang penting 1,5 ada jumlahnya 1,5 kalau kapasitor kipas angin rata-rata 1,5 kalau ada yang yang besar kipas angin yang besar itu ada namanya 2 2,0 itu seperti itu tapi kita harus jelasin kita pahamnya dari segi warna warna mas beyond stromnya warna putih warna kosmos warnanya biru kosmos biru sekai sama aja biru kalau panasrik biasanya hitam kita belajar dasar harus belajar memahami masalah dinamo masalah warna mas beyond warnanya putih strom mas beyond warnanya putih kalau disini ada hubungannya warnanya putih kalau dari dinamo itu bah strom coba lari kemana ini sebenarnya kalau dibahas ini gak ada min gak ada plus cuma kita buat gambaran aja disini ada min ada plus kalau umpamanya terbalik ini yang kanan min yang ini plus supaya terbalik pun gak masalah dibalik lagi pun gak masalah umpamanya warnanya ini biru sama warna hijau dibalik pun gak masalah yang penting kita pegabungannya tepat kalau mas beyond dari strom ini warnanya putih kalau kosmos warna biru sky warna biru panasonic warna hitam itu semua strom kuncinya disini dan pun dari kecepatan sama aja kalau mas beyond kosmos sky itu sama aja warna merah kecuali panasonic kebanyakan warna putih nah kebedaan seperti itu kita harus paham karena ini tersendiri warna kedua sama warna oranye mas beyond warna oranye ini juga sama aja warna oranye warna speed nomor 2 speed nomor 1 banyakan abu abu sama dari merek sky cosmos mas beyond sama ya warna abu abu disitu kita akan menjelaskan masalah dinamo disini ini kita harus paham 3 hubungannya sama 3 2 hubungannya sama 2 1 hubungannya sama 1 jadi kalau mamanya ada multitaster kita hidupkan hidupnya seperti itu 3 hidupnya sama 3 2 hidupnya sama 2 1 hidupnya sama 1 kalau kita gambar ini secara jelas ya kan kita gambar secara jelas sebelah gambar seperti ini ini dinamo 1 pertama awal hubungan luar 1 2 3 4 5 kabel jumlahnya ada 5 atau kabel jumlahnya ada 4 itu sama aja yang satu adalah setrum kecepatan 1 cepatan 2 cepatan 3 ada pun yang satu 5 atau 6 itu yang 2 itu kapasitor yang 2 yang 1 ini adalah setrum cuma jalannya ke situ aja 1 2 3 kapasitor ini setrum jadi apabila setrum kita ingat-ingat setrum kita warnanya kita harus melihat dari merk ada pun namanya dinamo cina dinamo yang baru yang harganya 60 ribu atau 70 ribu itu ada 4 kabel yang keluar yang satu warnanya hitam hitam ini sudah pasti setrum pasti setrum 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 itu namanya plus ini satu yang kedua biasanya warnanya merah tetap merah ya nah warnanya satu hitam setrum kedua warna merah merah itu kecepatan tiga merah itu kecepatan tiga ketiga biasanya warnanya itu putih putih itu kecepatan nomor dua yang keempat itu warna biru biru itu kecepatan nomor satu nah biru yang di kipas kipas yang baru kita beli baru dari toko itu biru itu menjadikan speed nomor satu beda dengan yang disini kosmos sky kosmos sky power warna biru tapi disini kalau kita beli mesin baru di toko biru adalah speed kecepatan nomor satu kita harus ingat kita jangan sampai salah kalau salah setrum antara hitam sama biru dinamonya angus kebakar itu harus dipahamin seperti itu harus diingatin makanya dari warna kabel itu harus jelas kita harus paham jangan ikutin aslinya suatu contoh kita punya kipas yang merahnya kosmos kita beli mesin di toko toko warna merek kosmos tidak ada adanya kipas yang biasa yang kita beli namanya kipas kipas cina itu semuanya speed seperti ini warna kabel 1 2 3 4 kita pahamin nomor 1 adalah hitam nomor 2 merah nomor 3 putih nomor 4 biru itu dari 4 kabel gitu kita harus tahu bahwa yang hitam ini adalah setrum itu kalau merek dari merek dari toko bukan merek dari kosmos kalau merek dari kosmos aslinya setrumnya warna putih kalau merek kosmos setrumnya biru kita sering salah paham andai kata kita punya pasangin mereknya kosmos kita beli di toko bukan merek kosmos merek biasa ya kan ini jumlahnya kabelnya 4 keluar kabel 4 kita kalau dijelasin disini warnanya biru jadi setrum ini warna biru kita kita akan anggus kebakar itu sudah sudah pasti saya jamin 100% kebakar karena kita salah gabung kita salah menggabungkan antara warna dari aslinya sama dinamonya kita harus pahamin jadi kita harus benar-benar paham belajar dasar mengenai kipas angin saya sudah jelasin disini ya dinamo kipas angin merek masbyon merek kosmos sekai dan merek parasonic itu semuanya beda dari segi kabel kecuali yang ini ini sama semuanya setrum warna biru setrum kapasitor itu sama dari satu warna biru warna sonic warna hitam masbyon warna putih gitu jadi kalau disini masbyon kita punya merek masbyon kipas angin kita beli di toko mesin kita pegantian mesin kita beli di toko cuma dinamonya ya ya kan ada warna putih kita gabungin jadi seterung kemarin sama alhasilnya pasti saya jamin akan kebakar jadi disitu kita harus benar-benar paham ikutin kalau bisa mungkin kalau umpamanya kita beli dinamo di toko dinamonya aja yang baru kan ada harganya sekitar 70 atau 90 ribu paling mahal itu warnanya ada 4 4 warna hitam merah putih biru kalau kita mau diganti kita pasang ke merek masbyon kita harus ingat dari warna setrum warna setrum apa ya kan kalau kita memanya beli di toko kita udah otomatis kita harus paham minta tahu minta kasih tahu dari penjualnya ini setrumnya warna apa kalau kalau si penjualnya nggak tahu kita nggak tahu juga sama juga walaupun kita baru beli dipasang udah langsung kebakar makanya kita harus tahu warnanya pasti hitam kita patok cara penggabungannya disini warna merah warna biru warna hitam ini posisinya untuk masbyon ada juga warna yang biru ada juga warna yang oranye nah disitu cerita harus benar-benar paham nanti insya Allah minggu-minggu depan saya akan jelaskan lagi mengenai masalah yang berbentuknya ada dinamonya mungkin supaya kawan kita semuanya supaya paham mengenai masalah dinamo cuma itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Terima kasih.